Bupati Lombok Timur Ali Bindahlan mengeluarkan perda yang mewajibkan PNS yang ingin menikah lagi atau poligami membayar 1 juta rupiah. Aturan yang ditetapkan untuk meningkatkan kas daerah ini direspon beragam para PNS di Lombok Timur. Kemayakan PNS menolak poligami, namun sebagian setuju dengan peraturan membayar 1 juta rupiah untuk dapat melakukan poligami. Peraturan Bupati No. 26 tahun 2014 terkait pendapatan asli daerah yang sah memberikan ruang bagi kaum pria di Lombok Timur, khususnya PNS, untuk dapat melakukan poligami. Bahkan pemerintah daerah tersebut menjadikan kontribusi pembayaran poligami itu sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Kepala BKAD Lombok Timur, Najamudin, peraturan ini harus dilihat sebagai hal yang positif. Mingat aturan itu berlaku setelah pihak yang hendak berpoligami memenuhi persyaratan. Tidak setuju. Tidak setuju, kenapa Ibu? Tidak sih, tidak setuju aja. Nanti malah banyak yang ikut-ikutan. Tapi sesungguhnya, substansinya itu adalah bukan Bupati Lombok Timur itu membolehkan orang untuk poligami jika membayar 1 juta. Bukan itu substansinya. Jadi syarat PNS untuk boleh poligami itu tetap mengaju kepada PP10 tahun 83, jumto PP45 tahun.